Kenapa? Kasih inisial saja, Menteri yang powerful, yang untuk membujuk Ketua Mupi DIP ini siapa, Bang? Sudah, sudah, sudah. Sudah, barang itu sudah. Alis sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak tahu. Bang, bulan puasa, Bang. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak tahu. Bang, bulan puasa, Bang. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak tahu. Terjadi perdebatan panas antara politisi BDIP Andreas Pariera dengan jurubicara istana Ali Mukhtar Ngabalin Awal mula debat terjadi karena Ali Mukhtar Ngabalin dianggap mencampuri masalah Partai BDI Perjuangan Ia bahkan menganggap remeh Sekjen BDIP Hasto Cristianto Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang disebut oleh Hasto Cristianto dengan julukan Menteri Superpower Ini kan dari tadi dibantah nih, dibantah Bangabalin terakhir Kalau memanglah tidak benar, apakah akan rencana menggugat Hasto Bangabalin? Siapa Hasto? Siapa Hasto seorang Presiden Jokowi Dodo mau gugat dia? Bikin apa? Bikin habis energi, rugi-rugi saja Hasto anak itu bikin apa? Gugat dia Saat ditanya apakah staf kepresidenan akan menggugat Sekjen BDIP tersebut Ali Mukhtar menjawab seolah-olah meremehkan Hasto Ia menganggap bahwa Hasto sangat remeh jika digugat oleh Presiden Jokowi Artinya cuma akan menghabiskan energi Silahkan Bang Andresi tangga Bentar dulu Bang Abalin Terlalu lama dia di kampungnya Jadi kita tahu informasi-informasi terakhir Mana pernah kita mau percaya sama Kepung Bos itu, Ali? Dia bilang pulang-pulang ke Solo Tapi belum tentu dia begini Kan kita tahu dia mau becah-cah kemana-mana Sebentar mau becah-cah di sini Sebentar mau becah-cah di partai-partai yang lain gitu Jadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu juga Pasti ada dasarnya gitu Dan sekaligus mengingatkan Cukup silah kau cewe-cewe gitu Jangan bikin kacau di partai ini Jangan bikin kacau di partai orang Kalau kau bilang mau pulang ke Solo Pulanglah ke sana Jadi Ali kalau kau mau temanin dia ke sana Kau pulanglah ke sana Kau ke Solo sana Oke silahkan Bang Ali Mendengar pernyataan dari ngapalan tersebut Andres Pariera langsung menimpali Jika rakyat Papua tidak akan percaya Dengan statement presiden Yang akan pulang ke Solo Setelah masa jabatannya usai Andres juga mengingatkan Agar presiden Jokowi mencukupkan cawe-cawenya Masyarakat sudah gerak Dengan apa yang dilakukannya saat ini Apalagi sampai cawe-cawe Soal internal PDI perjuangan Mendengar jawaban Andres tersebut Ali Mukhtar Ngabalin terlihat naik pitam Ia meminta agar Andres Mengoreksi apa yang sudah dilakukannya saat ini Sampai calon yang diusung oleh PDIP Kalah jauh dengan Prabowo Subianto Ngabalin lalu meminta Andres Agar menyebut secara gambla Siapa Menteri Powerful yang ia sebut Jangan sampai dugaan Menteri Powerful tersebut Memecah belabangsa Indonesia Dan juga menimbulkan fitnah Dengan menyebut secara terang-benderang Maka martabat sekjen PDIP Hasil Kristianto akan naik Kasih tau Kasih tau dong Kasih tau kepada rakyat Indonesia Kepada Andres dan Siapa Menteri Powerful itu Jangan bersembunyi di balik segala macam Fitnah dan adu domba Sudah selesai pemilu Kasih tau siapa itu Menteri Powerfulnya itu Please tolong supaya Jangan bikin fitnah baru Itu maksudnya Bang tapi ini yang ngomong sekjen partai loh Berarti posisinya bukan main-main di partai tersebut Bang Abalin Tidak mau kalah Andres selalu menipali Jika Menteri Powerful tersebut Memang cawe-cawe ke partainya Dan ia meminta Agar ia berhenti cawe-cawe Karena itu akan merusak partai politik Ia lalu meminta Agar Jokowi menghentikan cawe-cawe tersebut Dan pulang ke Solo saja Ditemani oleh Ali Mukhtar Ngabalin Dipastikan setelah ia pulang Akan ada banyak penurusnya Yang mengurusi bangsa ini Ya saya kira kita semua tahu lah Tapi yang penting Intinya Sudah jangan-jangan main cawe-cawe kiri kanan Jangan cawe-cawe kiri kanan Bikin kacau Partai orang di partai sana Partai sini Sudah cukup Tinggal berapa bulan lagi Kalau memang mau Sudah bilang kau pulang ke Solo Pulang ke Solo Ada Ali-Ali teman yang dia pulang Jadi itu Poinnya itu adalah Ya Mas Egen Hasto ini kan Mengingatkan Artinya apa Ya selama ini kan kau bilang ini Mau pulang ke Solo Mau pulang ke kampung Urus yang lain-lain Urus itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!